Akan saya bingung. Pegang gitar sendiri, saya nyanyi makin keras, makin keras, makin goncang dia. Saya dekatin pelan-pelan. Tuhan bilang, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mengusir setan dalam. Setan-setan yang ada di lima orang ini. Yang mengikat mereka. Keluar dalam nama Yusbu. Keluar. Buah. Puji Tuhan. Untung mereka gak ngamuk. Kau usir kami, kami mau hajar kau. Keluar. Tuhan sertai kita. Tanda-tanda ini menyertai orang. Racun maut. Ini ayat jangan hati-hati ya. Hati-hati Bapak Ibu. Ayat ini jangan Bapak Ibu. Tanda-tanda ini. Orang percaya saya pulang ambil racun maut. Sianida. Menyertai saya, saya minum. Baygon saya minum. Tanda-tanda orang percaya. Tuhan hebat. Pak Pendeta Kemp bilang di gereja. Tahun ini ada tahun Allah yang hebat. Saya pasti saya minum. Baygon saya selamat. Jangan kayak gitu. Uji Tuhan saudara. Itu kalian mencobai Tuhan. Pegang racun maut. Pegang ular kobra. Lihat di mana itu kan. Gereja saya bilang Tuhan hebat. Saya pegang ular kobra. Digigit kau matilah kau. Jangan menguji Tuhan ya. Hati-hati juga saudara. Jangan iman konyol saudara. Jangan iman apa namanya. Apa lagi ya. Nekat. Ini. Rasul ini. Karena ada tanda yang menyertai. Dan itu sudah Tuhan lakukan. Maka Rasul Paulus pun pegang ular. Digigit ular pun tidak mati. Kenapa? Karena Tuhan memang benar-benar sertai. Kita bagaimana ukurnya. Jangan kita menjadi orang yang mati konyol. Amin ya.